Seorang polisi tega membakar istrinya hidup-hidup usai cekcok. Meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa sang istri tak tertolong. Duka menyelimuti kediaman orang tua Bidasari Saharudin. Anaknya meregang nyawa usai jadi korban pembakaran oleh suaminya sendiri. Berawal dari adum mulut sang suami yang merupakan anggota kepolisian resort Sorongkota Polda, Papua Barat, tega menyiramkan minyak tanah ke tubuh istrinya, lalu membakar hidup-hidup 28 Mei lalu. Siapa sangka lelaki yang baru saja menikahinya Januari 2021 silam? Tega membakarnya di salah satu rumah dinas Polri, di Jalan Tribrata, Kelurahan Dom Timur, Distrik Sorong, Kepulauan, Kota Sorong. Warga kemudian larikan korban ke rumah sakit guna jalani perawatan medis. Namun akhirnya korban meninggal dunia, akibat parahnya kondisi luka bakar pada sekujur tubuhnya setelah 22 Juni 2021 lalu. Hingga kini proses penyelidikan mendalam terhadap kegiatan tersebut masih dilakukan pihak kepolisian resort Sorongkota. Pelaku yang merupakan suami dari korban, BRIPKA IPS saat ini sudah ditahan. Sementara itu dari pihak keluarga, selain mengharapkan yang bersangkutan di proses sesuai hukum yang berlaku dan mendapatkan jaran sesuai apa yang dilakukan. Sementara BRIPKA IPS alias putu kini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Anggota kita ini kita tenakan ya, asal di KEPB itu, kode etik. Kemudian kita tenakan juga unsur bidananya. Dan pasti itu nanti sudah kita pastikan itu nanti akan di PTDA ya, karena ancaman hukumannya di atas 2 tahun, untuk ancaman kasus BPM1-nya. Sebenarnya nanti akan kita lihat lagi, kalau memang manusia unsurnya dia berencana, kita akan lebih beratkan lagi nanti. Selain dipidana pelaku yang kini mendekam di ruang tahanan propam Polres Sorongkota, dipastikan akan dipecat dari institusi Polri. Kristo Liliefna melaporkan untuk NET.